Seniman dan Akademisi Inyoman Cerita Berpulang Pencipta Tari Serbabisa Bali kembali kehilangan sosok yang membanggakan dimana Bali kini kehilangan sosok akademisi dan pencipta tari Serbabisa Ia adalah dokter Inyoman Cerita Ia meninggal pada usia 60 tahun pada Senin 18 Oktober 2021 Sebelum dinyatakan meninggal, ia sempat dilarikan ke RS Ganesa di desa Celuk, Sukowati, Gianyar Inyoman mengeluh sesak di bagian ulu hatinya Sempat dikira membaik, namun akhirnya Nyoman Cerita meninggal mendadak pada pukul 1945 Wita Semasa hidup, diketahui jika Nyoman Cerita memiliki riwayat penyakit asam lambung Sebelum berpulang, dosen Isiden Pasar yang malang melintang keliling dunia membawa misi kesenian ini Sempat melatih tari kebesaran di SMP Negeri 1 Singa Raja, Guleleng Siapakah sosok dari seniman tari Inyoman Cerita ini? Inyoman Cerita Inyoman Cerita merupakan seorang seniman tari asal Banjar Sengguan, Desa Singapadu, Kecamatan Sukowati, Gianyar, Bali Ia merupakan pencipta tari kreasi baru Satya Brasta Dan ia mulai eksis sejak tahun 1989 Dikutip dari Jurnal Kelanguan Isiden Pasar Pada artikel yang berjudul Inyoman Cerita Innovation Figure in Balinese Dance Creation Disebutkan jika Inyoman Cerita merupakan seniman sekaligus akademisi seni pertunjukan Khususnya seni tari Yang mampu membangun sebuah upaya pengembangan kesenian khususnya tari di Bali Inyoman Cerita mampu menciptakan karya tari dengan cara nyeraki Atau serba ada atau serba bisa Ia mampu menciptakan tabuh Mampu menciptakan gerak tari Serta mampu menciptakan konsep kostum Ia mampu memunculkan ide-ide baru Seperti pengolahan properti tari Yang dapat digunakan dalam berbagai fungsi Contohnya Properti pajang Dapat dipungsikan sebagai tombak Roda kereta Dan simbol awan Sedangkan properti kipas Dapat digunakan sebagai gada Dan kereta kencana Tak hanya mampu menciptakan gerakan tari Dosen isi dan pasar ini Juga mampu menciptakan tabuh Serta konsep kostum Dari sebuah tarian Selama menjadi dosen di isi dan pasar Ia pernah menjabat sebagai ketua jurusan tari Di jurusan tari Fakultas seni pertunjukan isi dan pasar Nyoman cerita meninggalkan seorang istri Yang bernama Nibadesri 63 tahun Dua anak Menantu Dan tujuh orang cucu Semasa hidup Nyoman cerita dikenal sebagai maha guru Yang totalitas dalam berkesenian Banyak karya seni ciptaan Nyoman cerita Yang menjadi fenomenal hingga saat ini Di antaranya Tari Satya Brasta Tari Garuda Wisnu Kencana Tari Barong Api Tari Sekar Pucuk Bang Tari Sekar Gemitir Yang menjadi maskot Kabupaten Bangli Dan masih banyak karya fenomenal lainnya Ia juga sudah pernah keliling dunia Untuk memperkenalkan seni tari Bali Seperti ke Eropa Perancis Australia Dan lainnya Meskipun demikian Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana Bahkan saat ke kampus Ia memilih mengendarai sepeda motor Menurut anak mendiang Ikadek Puriarta Sebagaimana dikutip dari Bali Ekspres Pada hari Sabtu 16 Oktober 2021 Sang ayah masih beraktifitas seperti biasa Bahkan berangkat ke Buleleng Untuk melatih tari kebesaran SMP Negeri Satu Singa Raja Setelah menginap semalam Minggu 17 Oktober 2021 sore Sang ayah pulang ke rumahnya Dalam kondisi yang biasa-biasa saja Namun menjelang di hari Menjelang dini hari Karena memiliki prinsip Semakin banyak dapat berbagi Maka dirinya akan semakin bahagia Bahkan Menurut sang anak Ayahnya telah menciptakan karya Sejak SMA di Kokar dulu Demikianlah pembahasan singkat Tentang sosok seniman dan akademisi Inyoman cerita Yang setelah berpulang Ia merupakan seorang pencipta tari Yang serba bisa Ia merupakan seorang pencipta tari